oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama arjera ofisial oke kawan kawan kali ini saya akan share bagaimana cara menghubungkan domain tld atau top domain level ke blogger ya oke kawan kawan maaf untuk next video agak lama memang karena saya jarang upload saya fokus ke pekerjaan yang tidak saya kerjakan oke oke sebelumnya bagi subscriber baru bisa tonton video sebelum-sebelumnya untuk subscriber lama ini mungkin next part next part yang tidak jelas tapi insyaallah bermanfaat oke kawan kawan saya akan mencontohkan bagaimana cara menghubungkan domain tld domain top domain level ke blog spot ini saya memakai hostinger ya kalian mau pakai niaga hostinger atau hostinger itu sama aja nanti tampilannya kayak gini jadi ini bisa untuk hostinger atau niaga hostinger untuk yang lain saya belum pernah nyoba ya tapi kemungkinan semua sama oke pertama-tama kalian itu buat dulu blog kalian seperti saya ini ya saya sangat senang karena kenapa ini adalah blog saya yang lama sekali tidak saya gunakan atau sudah pernah saya jual namun entah kenapa kok saya cek di sini di domain new new domain domain saya ini sudah tidak terpakai atau sudah dijual kembali makanya untuk mengenang saya sudah saya beli lagi ya dengan harga 170.000 oke bagi kalian yang mau tau tentang domain ini bisa kalian scroll video saya yang dahulu dahulu oke pertama-tama kalian buat dulu blognya atau blogernya setelah itu kalian jalan ke setting ini untuk cara menghubungkan ke hostinger atau niaga hoster terbaru ya jadi ada beberapa perubahan kalau dulu di niaga hoster itu belum kayak gini tapi sekarang tampilannya udah kayak gini persis sekali cuma ini diganti nanti niaga hoster kalau dulu itu ada kayak apa ya untuk menghubungkan itu gampang sekali dulu itu kalau sekarang ada beberapa pola yang harus dirubah tapi ini caranya juga sangat gampang oke yang pertama-tama kalian bisa lakukan manage domain ya ini domain saya domain utama saya kalau yang ini domain yang akan kita hubungkan ya game information web3 nanti bisa kalian cek isinya entah kapan ya belum saya isi saya hubungkan dulu pertama manage kita lari ke manage nah setelah itu kalian cek di sebelah kiri nah disini ada dns name server kalian klik untuk name server name servernya ini default ya kalian bisa gunakan ini aja tanpa harus yang harus merubahnya yang harus kalian ubah nanti saya tunjukkan ya pertama-tama kalian buka blogger setelah itu ke setelan setelah itu kalian klik domain custom ya nah ini kalian tulis domain kalian apa domain kalian tadi ini ya domain saya kalian copy copy setelah itu kalian paste disini dengan awalan ditambah www www.gameinformationwebtree.com setelah itu kalian simpan nah setelah itu kan keluar keluar ini name server ya habis itu ini stick code ya name code ya nanti kalian copy paste disini pertama-tama tujuan atau tujuan ini kan kalian ada GHS ini default ini semua pakai ini kalau blogspot ya ghas.google.com kalian cek disini disini udah ada ya GHS eh belum ya belum ada ya www pertama www nah nama www tujuan ghas google.com nah jadi ini namanya kalian pilih tipe yang Gname ya tapi kalau untuk yang saat ini udah default ya Gname www gameinformation nanti yang dirubah ini hanya ini jadi ada beberapa perbedaan kalau dulu ini gak ada dulu ini gak ada tapi sekarang itu udah otomatis ada ya kalau ingat saya dulu di niagaos itu gak ada jadi kita bisa copy paste yang ini tanpa perlu kalian buat eh add record baru ya takutnya kalian add record baru nanti kalian simpen dengan nama www habis itu kontennya kalian copy yang ini nah itu gak bisa ya karena masih ada ini dengan nama www juga ini harus kalian edit ya gak usah kalian hapus tapi harus kalian edit aja caranya gimana bang gini caranya kalian ini gak usah di copy biasanya di copy www nya ini tapi sekarang gak usah langsung ke ghsgoogle.com nah setelah itu kalian klik copy nah copy pergi lagi ke dns nah disini itu kan ada nama domain kalian nah gak perlu kalian hapus kalian cukup edit nah nama domain ini kalian ganti dengan yang tadi kalian hapus kalian ganti dengan ghs.google.com setelah itu update update satu yang kedua ini baru kalian buat gname baru ya gname gname dipennya gname habis itu kalian copy namanya ini sampai koma sampai koma ya sampai koma copy habis itu kalian namanya apa ya namanya namanya ah ya nama tadi namanya ini oke namanya ini nama setelah itu tujuan nah tujuannya sampai .com copy ditaruh di target paste oke setelah itu kalian add nah ini udah semua setelah itu kalian tambahkan ip yang saya kasih ya ip nya nanti dengan tipe e atau a ya nanti sama kayak ini tipe nya a namanya add aja ip nya berapa ini saya kasih ini ada dampak ya nanti saya masukkan di deskripsi oke yang pertama kalian paste dulu ini terlalu banyak kita ganti ke 300 mungkin nah yang pertama 32 ini 216 .239 .32 .21 nanti yang dirubah itu yang 32 ini sebanyak 4 kali oke setelah itu kita add add ya gak apa-apa ini konfirmasi aja add oke satu setelah itu yang kedua dengan nama yang sama kita kasih add ini yang 32 tadi ditambah lagi 2 jadi 216 .239 .34 .21 kita add lagi terus ya gini terus ya nah setelah itu yang ketiga sama kita tambah 2 lagi kita tambah 2 jadi 36 kita add lagi nah setelah itu kita nama lagi add lagi kita tambah ke 38 ini yang terakhir ya jadi 32 34 36 sampai 38 kita add record oke jika semua sudah sudah ini sudah semua kita sudah add domain kalian siap digunakan dengan cara kalian simpan nah habis itu alihkan domain nah oke jadi semua proses sudah selesai kalian bisa kembali lagi ke sini nah ini kembali lagi ke sini ya semua sudah selesai prosesnya kita tunggu saja mungkin ini nanti sekitar 24 jam baru kebaca domainnya untuk domain barunya oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada kurangnya atau pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati